Pendekar Latah Jilid 21. Hong Lei Moli sendiri juga merasa heran bahwa Hing Chiao tidak kuat menahan damparan pukulan Cutilo yang sudah diputusnya di tengah jalan, malah harus semedi pula untuk memulihkan kesehatannya, maka segera dia berkata, mungkin baru permulaan ini kau tiba di Kang Lam, cuaca dan hawa di sini tidak mencocoki kondisi badanmu, maka takkah sadari bila kau sudah terhinggap demam setelah berada di kota, biar minta Shingi Cik carikan tabib pandai untuk memeriksa kau. Bahwasannya Teng Heliong sendiri juga belum tahu adanya ilmu Hoa Hiatu dari aliran sesat yang berbisa itu, setelah memeriksa urat nadi Hing Chiao, didapati Hing Chiao memang tidak kurang suatu apa, maka dia pun tidak ambil perhatian lebih lanjut. Setelah merasa keadaan Hing Chiao tidak menguatirkan maka Teng Heliong tumplek perhatiannya kepada sukam yang terluka parah. Badik itu amblas seluruhnya ke dalam dada, terkena racun lagi, maka badannya tak kuasa lagi bertahan, maka denyut nadinya amat lemah, meski Tabib Hoa To pada zaman samkok dulu hidup kembali juga takkan bisa menolongnya. Teng Heliong menghela nafas, segera dia rangkap kedua jari tangan kanan menutup Hang Hu Hiat yang terletak di belakang batok kepalanya, disitulah letak sentral dari urat besar yang menembus ke otak kecil. Sukam belum putus nafas, dengan tutukan ini syarafnya yang sudah lumpuh seketika bekerja lagi melebih biasanya, sehingga pikirannya menjadi lebih sadar meski hanya dalam waktu yang amat pendek. Pelan sukam membuka mata, lekas Teng Heliong berbisik di pinggir telinganya, Sukam Taisu, adakah kau punya sesuatu pesan sebetulnya apakah yang terjadi malam ini? Dengan terputus Sukam berkata dengan lemah, Syajit Hoa Tong, dia datang menyampaikan perintah majikanku, suruh aku berbuat demikian. Dialah yang menyerahkan bubuk Mokui Hoa kepada aku. Aku tidak berani membangkang perintah majikan, namun sesungguhnya aku tiada maksud membunuhku buat Siansu, Maka ku cari Syajit Hoa Tong dan kuajak kemari, supaya dia menyerahkan obat pemunahnya. Ai, sungguh tak nyana, majikanku toh langsung turun tangan membunuh lo Siansu di luar tahuku. Syajit Hoa Tong yang dimaksud sudah tentu adalah cuti lo di padri asing itu, hal ini sudah diketahui oleh Teng Heliong, Maka segera dia bertanya, siapakah majikanmu? Durhaka kepada majikan berarti tidak setia, membunuh teman berarti tidak setia kawan pula, Aku sudah memikul dosa ini, sekali aku tidak akan berhianat kepada majikanku. Dengan mati aku menebus dosaku, ku harap kalian tidak memaksaku lagi. Tai Su, kata Teng Heliong sungguh, aku bukan memaksa kau, kami hanya ingin bikin persoalan ini jadi terang, Supaya ku buat Siansu tidak mati penasaran, belum habis ucapannya, Kelopak mati sukam sudah tertutup dan kepalanya lemas tak bergerak lagi, Waktu Teng Heliong merabat pernapasannya, ternyata sudah berhenti. Teng Heliong geleng kepala, ujarnya, sia saja usaha kita. Bukannya sia, yang terang latar belakang wafatnya ku buat Siansu sudah dapat kita ketahui. Sayang sekali, pembunuh aslinya justru masih lolos dan tetap terselubung di belakang layar. Setelah urusan menjadi jelas berkata Hang Le Moli, dinilai dari kejadian nyata ini, Jadi bayangan yang dikejar oleh Hoa Kok Hem dari gedung Gwi Liang Seng Dan bayangan yang kau lihat melesat keluar dari biara ini adalah satu orang yang sama, Dia bukan lain adalah majikan sukam tai su ini. Benar, ujar Teng Heliong, kemungkinan orang itu menyamar mirip dengan Bulim Tian Kiao, Sehingga Hoa Tai Hiap kena diaklabui juga. Tapi kalau benar orang ini bukan Bulim Tian Kiao, Berarti pihak kita ketambahan satu musuh tangguh pula. Sudah tentu Hang Le Moli juga menguatirkan hal ini, Namun bahwa kecurigaan terhadap Bulim Tian Kiao sudah dicuci bersih, Maka lega juga lah hatinya. Hing Kiao menghela nafas, katanya, Kukira padri asing begitu romantis, Malam tamasya di tengah danau? Tak taunya sedang bersekongkol dengan sukam, Sayang waktu bertempur di pinggir danau tadi Liu Li Hiap belum tahu junterungannya, Mustinya tidak perlu menaruh belas kasihan kepadanya. Padri asing ini datang dari tempat yang jauh, Dalam waktu dekat tentu belum akan pergi, Kelak pelan kita mencarinya pula. Sukam sudah mati, Untuk mengetahui siapakah majikannya, Hanya padri asing itulah sumber satunya. Ai, sayang sekali, Segala kenyataan ini tidak bisa diketahui oleh Hoa Kok Heng. Tatkala itu hari sudah terang-benerang. Berkata Teng Hel Yong, Hayolah kita boleh berangkat. Hang Lei Moli manggut, Baru saja hendak berangkat tiba Teng Hel Yong berkata pula, Liu Li Hiap, Tunggu sebentar, Kau belum boleh pergi demikian saja. Hang Lei Moli melengat, Tanyanya, Ada apa sih dandanmu seperti ini? Mana boleh pergi ke mana ya? Aku memang ceroboh dalam hal ini, Ujar Hang Lei. Moli tertawa getir. Dalam waktu yang mendesak begini. Kemana aku harus mencari pakaian laki? Begini saja, Ujar Teng Hel Yong setelah berpikir, Pakaian Hoa Tai Hiap tentunya masih tertinggal di dalam kamarnya, Bolehlah kau pinjam dulu kepadanya, Dia tinggal di kamar pertama bagian timur di belakang kamar sama di Hang Tiang tadi. Merah jengah muka Hang Lei Moli, Katanya tertawannya, Terpaksa aku menurut saja petunjuk Ciam Pua. Sukam Tai Su ini rela bunuh diri demi kesetiaan terhadap kawan, Meski tindakannya ini terlalu gegabah, Namun jiwa besarnya ini patut kita junjung juga, Biar segera aku membereskan jenazahnya lekaslah kalian salin pakaian dulu. Hang Lei Moli masuk ke dalam kamar Hoa Kok Ham, Serta memilih seperangkat jubah panjang yang longgar, Waktu dia jajal potongannya memang cocok cuma rada kepanjangan, Ujung jubah menyentuh tanah, Namun boleh dipakai juga. Lalu dicarinya pula secari kain kotak yang biasanya dibuat membungkus untuk mengikat kepala, Maksudnya untuk menutupi rambut kepalanya, Dibuatnya model ikalan seperti lazimnya anak sekolah mengenakan ikatan kain, Lalu kebutan dia simpan di balik jubah, Waktu dia mengecah, Dirinya kini sudah berubah menjadi pemuda sekolahan yang ganteng. Waktu Hang Lei Moli keluar, Sementara Tang Hei Lyong sudah beres dengan jenazah Sukam Taisu, Berkata Tang Hei Hang tertawa, Bagus, orang lain menyangka kau ini. Pemuda sekolahan putra hartawan dari mana, Sekali takkan menyangka kau ini seorang pendekar perempuan dari daerah utara, Nah hayolah berangkat. Setelah meninggalkan Koguat M mereka bertiga langsung turun gunung dan tiba di pinggir danau, Meski tak leluasa mengembangkan ginkang, Namun langkah mereka jauh lebih cepat dari orang biasa, Orang pesiar sudah banyak di atas perahu yang mondar mandir. Tampak pada sebuah perahu pesiar terdapat tiga orang laki berseragam pemerintahan sedang iseng bersenang. Namun mereka tidak pedulikan keadaan sekitarnya. Setelah tiba di bendungan di seberang sana, Berkata Tang Hei Lyong, Aku harus kembali memberi laporan kepada Li Pangcu dari Kaipang, Terpaksa tidak ikut kalian menemui Xin Chiang Kun. Kalau begitu berikan saja alamat Xin Chiang Kun kepadaku, Boleh kami janjikan suatu tempat untuk bertemu. Li Pangcu seorang satria yang berjiwa besar, Laki yang patut diajak bersahabat. Tapi dengan kedudukanmu sekarang berada di Kang Lam. Tentunya tidak leluasa berkunjung ke markas besar Kaipang, Bertemu dengan kawanan pengemis itu. Begini saja, besok pagi, Boleh kau menunggu aku di bawah Li Okhapga. Li Pangcu akan kuajak ke sana menemui kau. Li Okhapga berada di pesisir Chi Tongkeng, Di atas GW Ahun San, Dari kejauhan sudah bisa terlihat, Gampang ditemukan dan mudah diingat. Setelah mendapat alamat tinggal Xin Gicik mereka lantas berpisah. Setelah menyamar jadi laki, Memasuki kota bersama Hing Chiao ternyata memang tidak menemukan kesukaran, Xin Gicik menyewa sebuah rumah yang terletak di sebuah gang di pinggiran kota yang sepi. Menurut alamat yang diberikan, Tak lama kemudian mereka sudah menemukan tempat itu. Pengawal yang berjaga luar dulu adalah anak buah Hing Kin, Kenal baik dengan Hing Chiao, Maka tanpa dilaporkan lebih dulu terus membawa mereka masuk. Waktu mendekati kamar buku, Dari luar Hing Chiao mendengar suara ketokan pelan berirama, Kiranya dengan ketokan gagang pedangnya Xin Gicik sedang bersenandung dan berdendang Membawakan syair ciptaannya, Suaranya lantang berjiwa semangat dengan maknanya yang perwira membuat pendengarnya merasa darah mendidih. Tak tahan Hing Chiao sampai berseru memuji, Bagus, syair bagus. Lekas Xin Gicik hentikan senandungnya memburu keluar, Katanya tertawa lebar, Ku kira siapa? Kiranya kau. Cuan ini. Hang Leng Moli tertawa, Sapa-nya, Xin Chiang Kun tidak mengenalku lagi? Setelah Xin Gicik mengamati lebih seksama, Dia pun terbahak, Nol kiranya Liu Li Hiap, Kau berdandan sebagai laki, Ku kira sih teman Chiao Teh yang baru dikenalnya, Silakan masuk, Silakan masuk. Setelah duduk Xin Gicik berkata puh ia, Beberapa hari yang lalu Hoa Tai Hiap juga kemari menyinggung kalian pula. Liu Li Hiap, Apakah sudah bertemu sama dia? Sikap Hang Leng Moli rawan, Sahutnya, Sudah ketemu. Kemarin dia meninggalkan Lingan, Kebetulan aku menyusul datang dan bertemu sama dia. Xin Gicik tidak tahu kejadian semalam, Namun melihat sikap dingin Hong Leng Moli segera Xin Gicik menghibur, Hoa Tai Hiap berjiwa luar demi kepentingan negara dia mondar mandir kian kemari, Sungguh harus dipuji. Aku sudah janji untuk bertemu di dalam pasukan besar, Kelak Liu Li Hiap masih ada kesempatan bertemu sama dia. Hang Leng Moli tak mau membicarakan urusan pribadi, Segera ia bertanya, Tujuan kita sama demi kepentingan negara dan bangsa bertemu atau tidak bukan menjadi soal, Mendengar dendangmu tadi aku menjadi heran, Adakah sesuatu yang tidak beres di dalam persoalan melawan serbuan musuh? Kenapa kau berkeluh kesah? Liu Li Hiap, memang amat menjengkelkan kalau membicarakan soal ini, Pihak keraton agaknya acuh-ta'acuh menghadapi situasi yang sudah gawat ini. Siapa takkan marah melihat keadaan seperti ini? Menghadapi musuh negara pihak keraton terbagi dua kelompok, Sepihak menyerukan perdamaian, Pihak lain berseru supaya melawan. Ada pula yang memujuk baginda menyingkir saja, Malah ada pula yang menganjurkan uluran tangan kepada musuh untuk bersahabat dan mengaku salah, Syukurlah pihak militer dan para menteri di bawah pimpinan Tan Hongpek dan Loki Lok Chiangkun membentangkan untung rugi dan kepentingan negara, Maka akhirnya diputuskan untuk melawan serbuan musuh, Dan mengangkat Lok Chiangkun sebagai jenderal besar untuk mempersiapkan perlawanan sayang sekali pihak yang menentang justru berusaha merintangi dan menggagalkan, Maka usaha Lok Chiangkun menemui banyak hambatan terutama di dalam mengusahakan transum, Diulur dan baru diberikan seperempat dari kebutuhan yang sebenarnya. Coba apakah hal ini tidak bikin kita orang yang cinta negeri takkan terbakar hatinya? Hing Chiao berkata, Untunglah rakyat jelata sama menjunjung perjuangan Lok Chiangkun, Tauran Sum tidak mencukupi, Beramai mereka mengumpulkan dari deng rakyat dan kerja bakti lagi untuk menyetorkannya kepada pihak militer. Memang tidak lama aku berada di markas Lok Chiangkun, Yang terang mendapat dukungan besar dari rakyat jelata. Sekarang bicara soal pasukan gerilia yang kupimpin ini, Waktu pamanmu meninggal akulah yang dipastrahi tanggung jawab berat ini setelah tiba di Kanglam, Pihak keraton justru acuh tak acuh, Sampai sekarang belum diberikan surat pengangkatan secara resmi sebagai alat negara yang vital saat ini sebulan sudah berselang sejak aku mengajukan permohonanku, Namun sampai sekarang belum ada jawaban. Terpaksa aku harus hidup di tempat ini seperti semut berada dalam kuali panas, Betapa hati ku takkan gelisah, sehari laksana setahun. Tengah mereka bicara seorang pengawal masuk memberi laporan, Lok Taijin berkunjung mohon bertemu dengan Chiangkun, Lalu diserahkan sebuah kartu nama warna merah. Mendengar Lok Taijin seketika terbangun semangat Hang Le Moli dan Hing Chiao. Agaknya Sin Gicik dapat merabai si hati mereka, Katanya, Bukan Loki, Tapi Lok Taijin keponakan Loki, Entah ada keperluan apa dia berkunjung kepadaku. Hang Le Moli tidak ingin asal usul dirinya diketahui orang, Maka bersama Hing Chiao dia menyingkir ke belakang pintu angin, Sementara Sin Gicik sudah suruh pengawalnya menyilakan tamunya masuk. Begitu melangkah masuk Lok Taijin segera menjurah kepada Sin Gicik, Katanya, Kan Heng, Selamat, Selamat. Sin Gicik melengak, Tanyanya, Selamat apa pagi tadi ku terima berita dari markas besar, Bahwa, Jabatanmu sudah ditentukan secara resmi sebagai senbu. Long, Bekerja demi kepentingan kemiliteran, Maka aku diminta kau lekas pergi menerima pengangkatan ini. Bukankah kau sedang gelisah karena menunggu hal lain? Kali ini bolahlah hatimu lega. Apa aku hanya diharuskan menerima jabatan ini saja? Tanpa ada perintah lainnya. Memang jabatan Seng Bulong terlalu merendahkan derajat dan bakatmu namun ketentuan ini diputuskan sendiri oleh kemiliteran dengan mendapat restu dari baginda, Pertanda bahwa namamu pun sudah dikenal baik oleh Seng Junjungan. Aku tidak meributkan kedudukanku tinggi atau rendah, Umpama menjadi serdadu biasa juga aku rela, Apalagi mengikuti jejak pamanmu, Cuma aku ingin tahu nasib dari pasukan rakyat yang kubawa ini, Bagaimana putusan pihak raton? Terus terang paman pernah mengajukan permohonan untuk angkatkah sebagai panglima pelopor, Demikian juga pasukan rakyat itu secara resmi diangkat sebagai pasukan pemerintah. Namun akhirnya diputuskan bahwa permohonan paman ini dibatalkan. Malah ada kedengar pula mengenai pasukan rakyat ini ada dua usul yang berlainan kini menunggu putusan terakhir dari baginda. Dua usul bagaimana? Perdana Menteri Tan Hong Pei mengajukan usul supaya baginda memberi hak kuasa kepada Loh Chiang Kun Untuk membentuk pasukan besar dari Laskar yang terpencar di beberapa tempat, Demikian juga pasukan rakyatmu menjadi sebagian dari jatah yang ditentukan. Usul kedua diajukan oleh Gui Liang Seng Supaya Komandan Kim Wi Kun Ong Tin dimutasikan saja keluar untuk langsung memimpin pasukan rakyat ini. Usul kedua ini sekali tidak boleh dilaksanakan, Kontan Sin Gicik memberikan suaranya, Kejahatan Ong Tin sebagai pembantu Chin Kui dalam mencelakai Gak Kui sudah menjadi Rahasia umum, jikalau dia berani menerima pengangkatan ini, Mungkin bisa terjadi pemberontakan dari dalam. Memang banyak pembesar yang tahu akan bahaya ini. Maka usul Gui Liang Seng banyak mendapat tantangan, Maka sampai sekarang baginda sendiri belum memberikan keputusannya. Sampai di sini pembicaraan mereka Loh Chi Hu lantas mohon diri, Maka Hang Le Moli dan Hing Chiao keluar dari belakang pintu angin, Kata Hing Chiao, Pasukan rakyat ini dibentuk dengan jerih payah pamanku, Jikalau jatuh ke tangan Ong Tin, Beliau pasti takkan bisa meram di alam baka. Sin Gicik mengebrak meja, Serunya, Sudah tentu tidak boleh jatuh ke tangan Ong Tin, Meski jiwaku harus berkorban, Aku akan menentangnya habisan. Di dalam tulisan pernyataan Terima kasih akan budi luhur pengangkatan diriku nanti, Bukan saja akanku tentang kehadiran Ong Tin di dalam pasukan rakyat, Malah akanku bongkar kedok dan intrik para pembesar korup dan pengkhianat itu. Sin Chiang Kun, Ujar Hong Le Moli menghela nafas, Keberanianmu memang patut dipuji, Meski kau pertaruhkan jiwamu dengan protes tulisanmu itu, Kukira siya belaka, Toh tulisanmu itu belum tentu bisa sampai ke tangan Sri Baginda. Dari mana kau bisa tahu? Tanya Sin Gicik. Coba kau pikir, Betapa jerih payah tulisan Ayah Hing Chiao yang dititipkan kepada Loki untuk diserahkan kepada Sri Baginda, Bagaimana hasilnya sekarang? Memangnya aku sedang heran akan persoalan ini. Ciaute, kau datang kemari apa kau pun mendapat undangan raja? Diundang sih memang, Tapi untuk menyerahkan jiwa kepada para menteri dorna, Lalu dia tuturkan pengalamannya sehingga hampir saja dirinya menjadi korban secara konyol. Lalu Hang Le Moli ikut menjelaskan seluk-beluk persoalan. Sesungguhnya sesuai dengan hasil keterangan dari mengompes tawanannya itu. Sin Gicik geleng kepala dan menyatakan keputus asaannya. Hing Chiao pun bersedih akan nasib tulisan jerih payah ayahnya yang bertahun maka dia pun berdiam saja. Hang Le Moli sedang berpikir, Sesaat kemudian berkata, Sin Chiang Kun, Bolehlah kau tulis pernyataanmu itu, Boleh kau tambahkan pula tentang karya tulisan Hing Lopek yang tertahan di tangan para menteri dorna itu. Bukankah tadi kau katakan tulisanku itu akan siap belum tentu bisa sampai ke tangan raja? Kalau benar Seri Baginda tidak akan bisa menerimanya, Buat apa aku menulis? Biar aku sendiri yang mengantarnya ke istana, kata Hang Le Moli. Sudah tentu Sin dan Hing amat terperanjat. Kata Sin Gicik, Kukira berbahaya? Jagob pengawal di dalam keraton tak terhitung banyaknya, penjagaan amat ketat. Kau berani perarufkan jiwa mengadu ke laliman para menteri dorna itu, Memangnya aku tidak setimpal pertarufkan jiwaku untuk mengantar surat itu. Bukan aku suka mengagulkan diri, jago pengawal istana raja belum tentu mampu merintangi dan menahan aku. Sin Gicik cukup tahu akan kepandayan Hang Le Moli, katanya, Baiklah, kalau tiada jalan lain, terpaksa coba saja. Liuli hiap jiwa luhurmu ini, sungguh patut dihargai, terimalah hormatku. Sama bagi kepentingan negara, toh bukan monopoli urusanmu sendiri, buat apa banyak adat lekaslah kau tulis. Dasar cerdik dan orang sekolahan lagi, baham pun sudah tersedia lengkap, dibantu Hing Chiao yang mengudak tinta dan menyiapkan kertas, Cepat sekali Sin Gicik sudah tarikan potlotnya menulis ribuan kata. Berkata Hing Chiao setelah Sin Gicik selesai menulis, kini masih terdapat satu persoalan yang masih harus dipecahkan. Soal apa tanya Sin Gicik? Betapa luas lingkungan bangunan istana raja, gedungnya ratusan banyaknya, Liuli hiap sendiri belum tahu seluk-beluk jalanannya, belum tahu di mana Seng Baginda menetap, dari mana dia bisa menemuinya. Lo Chiao pernah diundang masuk ke daerah istana yang terlarang, katanya di Chiaoawan terdapat sebuah cuihemtong, dibangun membelakangi gunung, di depannya merupakan sebuah tebat teratai, di sekelilingnya dibangun gardu indah dan pepohonan yang teratur rapi, merupakan suatu tempat tamasha yang sejuk dan permai. Kini musim panas belum usai, tentunya Sri Baginda berada cuihemtong, asal bisa menemukan cuihemtong, tulisan kumi pasti dapat disampaikan kepada Baginda Raja, umpama tidak ketemu beliau, Sri Baginda akan bisa membaca tulisan ini pula. Hang Lei Moli terima surat pengaduan itu serta berkata, Dengan adanya keteranganmu ini, lebih gampang untuk menemukannya, kini waktunya sudah mendesak biar segera aku mempersiapkan diri, lalu dia menambahkan kepada Hing Chiao, Chiao Teh, kalau kentongan kelima aku belum pulang, kau tidak usah menunggu ku lagi, besok boleh kau pergi ke Liyong Habga untuk menemui Teng Wan Chiam Pua. Tak usah kau ceritakan hal ini, supaya urusan tidak terbengkelai. Setelah segala keperluan disiapkan, segera Hang Lei Moli pamitan tatkala itu cuaca sudah mulai gelap, lingkungan istana memang teramat luas. Hang Lei Moli mondar mandir dulu di luar istana menghabiskan waktu sambil memperhatikan keadaan sekelilingnya, kira kentongan kedua dia sudah tiba di luar bilangan Chiao Awan, segera dia kembangkan ginkeng. Melompat ke atas pagar tembok terus menyelingap masuk, untung malam cukup gelap, laksana dan jatuh entengnya gerak-gerik Hang Lei Moli, para penjaga dan peronda tiada satupun yang melihat jejaknya. Tampak bangunan gedung berlapis, bukit palsu gardu pemandangan tersebar luas di mana, letaknya amat strategis dan membingungkan. Untuk menjaga jangan sampai jejaknya konangan orang, Hang Lei Moli melesat naik ke pucuk pohon, dengan ginkeng tingkat tinggi, dari pucuk pohon yang satu melenting ke pucuk pohon yang lain, selincah keras enteng burung, begitulah dia maju terus untuk menemukan letak Cui Hem Tong. Setelah terbang beberapa puluh pucuk pohon, baru saja dia merasakan akalnya yang bagus dan bermanfaat ini, tiba didengarnya orang di bawah berseru heran, sekonyong segulung angin tajam menerpa datang dari arah samping menyerempet badannya, daun pohon sampai runtuk berhamburan. Kebetulan Hang Lei Moli hinggap di atas sebuah pucuk pohon segera dia hentikan gerakannya dan menyembunyikan diri di dalam gerombolan pohon sambil tahan napas. Terdengar seseorang berkata dengan tertawa di bawah, Siang Wan Chiang Kun, kau memang terlalu khawatir mungkin. burung terbang saja. Tidak mungkin, tidak mirip bayangan burung, bantah temannya. Mendengar pembicaraan mereka, Hang Lei Moli mandah diam saja semunyi di dalam gerombolan bedaunan yang gelap tanpa bergerak. Siang Kuan Chiang Kun yang dimaksud bernama Siang Kuan Hui, berkata, hati lebih baik, biar ku coba gebah lagi beberapa kali pukulan. Wuh, Wuh beruntun dia lontarkan beberapa kali pukulan Bik Hong Chiang, beberapa pohon di sekeliling Hang Iaye Moli seperti terhembus angin badai bergetar dan patah dahan serta rontok daunnya. Bercekat Hang Lei Moli melihat perbawa Bik Hong Chiang orang ini, dengan cara memeriksa seperti ini, bila pukulannya benar terlontar menuju ke arah Hang Lei Moli, terang diatakan bisa menyembunyikan diri pula, tengah Hang Lei Moli cari akal dan belum berkeputusan tiba Wik sesosok bayangan melompat keluar dari pucuk di sebelahnya menuju ke pucuk pohon yang lain, sekejap saja sudah lenyap ke dalam hutan rimbun. Seorang yang lain itu segera tertawa, katanya, kiranya seekor kera yang sedang menggoda kita. Siang Kuan Hui masih bersikap hati biasanya kera dipiara di gunung kera di belakang sana, sekelilingnya dikurung dengan kawat berduri, mana mungkin berada di taman ini ujar Siang Kuan Hui terus mengejar ke arah lenyapnya bayangan hitam tadi. Temannya yang ditinggalkan lantas mengerutu, seperti melihat setan saja, buat apa susah? Pandangan Siang Kuan Hui memang amat lihai, namun dia sendiri tidak berani menentukan bayangan itu pasti orang bukan kera, tapi Hang Lei Moli justru kaget benar, karena dari tempatnya ini dia melihat jelas sekali bayangan itu memang orang bukan kera, ginkang orang itu terang lebih tinggi dari dirinya, maka Siang Kuan Hui pun kena dikelabui. Di saat Hang Lei Moli mereka siap agerangan bayangan hitam ini, tiba didengarnya sebuah suara seperti bisikan orang di pinggir telinganya, dari sini ke arah barat setelah tiba di gardu ketiga, balik ke arah timur, setelah melewati sebuah bukitan, belok lagi ke utara, di sana kau bisa menemukan sebuah tebat teratai, di seberang tebat ini di bawah gunung, ada sebuah bangunan gedung, nah itulah Cui Hempong. Suasana sekelilingnya hening lelap, tiada tampak sesuatu yang bergerak, terang orang itu dari kejauhan menggunakan suara gelombang panjang memberi petunjuk kepada dirinya, sungguh girang bukan main hati Hang Lei Moli, kaget pula karena luakang orang begitu tinggi, mungkin Xiao Goh Kankun dan Bulim Tian Kiao pun bukan bandingan orang ini. Senang pula karena orang ini memberi petunjuk, maka dia terang teman sehaluan, bukan musuh yang menyelundup ke istana raja, namun dia pun heran dibuatnya, dari mana orang tahu tujuan dirinya, apapun juga akhirnya dia menemukan tebat teratai itu, daun teratai yang besar membundar ceplok tersebar luas, kembang teratai sedang mekar semerbak, diam Hang Iaye Moli takjub melihat pemandangan permai ini, memang Seri Baginda bisa menikmati kehidupan foya laksana di dunia dewata. Tiba didengarnya suara petikan rebab, waktu ia angkat kepala memandang ke sana, tampak pada sebuah balkon di luar gedung Cui Hem Tong itu, duduk seorang laki, sekelilingnya di kita ripot kembang dari aneka ragam jenisnya. Dua dayang sedang berdiri di samping, satu di antaranya sedang memeluk rebab serta sedang menyetel suaranya. Laki ini tentulah seng Raja Tua Bangka itu, dalam suasana seperti ini, masih ada hati dia bersenang. Maka terdengarlah petikan rebab itu mulai melakukan nyanyian yang pelan dan rawian, kenapa lagunya lagu sedih demikian Hang Iaye Moli membatin dalam hati. Seorang dayang yang membawa kebutan dan kipas segera berkata, Hong Siang, siapakah yang membuat syair ini? Di tempat seindah dan waktu senyaman ini, kenapa? Membawakan lagu yang sentimentil, menusuk perasaan saja. Ternyata laki ini memang Raja Song Baginda Tio Kau, katanya menghela nafas, kau tak usah urus. Tim suruh kau nyanyi, maka kau nyanyilah. Terpaksa kedua dayang itu teruskan permainan rebab dan lagunya yang memilukan, seperti menyesali kehidupan ini, seperti meratap akan nasib yang tidak sedil, dibawakan penuh perasaan lagi, sehingga Tio Kau tak sadar menyekair matanya dengan lengan baju, Hang Iaye Moli ikut terhanyut dalam buayan kepedihan, pikirnya. Di saat Bang Sa Kim siap menyerbu negerinya, serta mendengar syair keruntuhan negeri dari ciptaan ayahnya ini, dia masih terketuk hatinya dan merasa pilu serta kangen akan kebesaran kerajaan yang lalu, agaknya Raja ini memang belum lalim. Kalau dia masih mempunyai hati yang suci, setelah mendengar lagu ciptaan ayahnya ini, harus bangkit semangat dan gairahnya untuk melawan penjajahan. Nyanyian habis rebab pun berhenti, kebetulan datang seorang taikam kecil mendekam di lantai melapor, malam ini Baginda hendak istirahat di istana mana, atau mengundang Kui Jin yang mana untuk tinggal di Cui Ham Tong saja, malam telah larut, harap Baginda segera istirahat dan memberi putusan. Tio Kau menghela nafas, Ujam ya, Tim mana ada hati bersenang. Malam ini Tim tinggal di Cui Ham Tong, siapapun dilarang mengganggu ketenanganku. Kalian pun boleh mundur, biar malam ini aku bisa tidur tenang, taikam itu mengiakan terus mengundurkan diri. Suruh lekas siapkan dupa dan air teh, malam ini Tim tidur di kamar buku saja, kalian boleh tidak usah melayani aku. Kedua dayang segera mengiakan, sudah disiapkan, malam sudah larut, silakan Baginda istirahat saja. Kedua dayang itu segera membimbing Tio Kau masuk ke kamar bukunya, tak lama kemudian datang dua orang taiwi, jaga malam, mondar-mandir meronda di luar Cui Ham Tong. Hang Le Moli membatin, seorang diri dia menginap di Cui Ham Tong, kesempatan baik yang sukar didapat, segera dia memotes dahan pohon dengan tenaga keras melemparkannya ke dalam lebat sehingga mengeluarkan suara berisik dan air munkrat. Kedua penjaga itu tajam pendengarannya, lekas mereka memburu datang ke arah tebat, namun mereka hanya tertawa katanya, oh, kiranya daun jatuh dihembus angin. Di saat perhatian mereka terpencar, dengan ginkangnya yang tinggi, Hang Le Moli sudah melesat terbang melampaui tebat masuk ke dalam Cui Ham Tong tanpa mengeluarkan suara dan tak diketahui orang. Dari kamar buku sinar api masih menyorot keluar, cepat sekali Hang Le Moli sudah menemukan tempat tinggal Tio Kau, dengan bergelantung di atas payon dia mengintip ke dalam kamar tampak Tio Kau tengah mondar-mandir di kamar bukunya sambil menggendong tangan. Agaknya pikiran sedang kalut dan sering mengomel dan menggerutu, apa yang diucapkannya kurang jelas. Akhirnya dia menghampiri meja lalu menarik laci, dikeluarkannya selembar kulit kambing, di atas kulit kambing ini ada noktah darah, kembali mulutnya bicara seorang diri, memangnya ini tulisan tangan engkohku, Ai, sungguh taknya Nadia meninggal begini mengenaskan, nadanya sedih rawan, namun minik mukanya sedikit pun tidak menampilkan rasa duka, malah dari kedua alisnya lapat kelihatan rasa senangnya. Ternyata engkoh Tio Kau adalah Song Hin Chong Tio Heng, bersama ayahnya Song Hwe I Chong Tio Kiat tertawan oleh bangsa Kim, usia Song Hwe I Chong Tio Kiat sudah tua, tak kuat disiksa dan hidup menderita di dalam bui, lima tahun kemudian dia meninggal di dalam penjara, sebaliknya Tio Heng justru terus bertahan sampai usia 63, jadi selama tiga puluhan tahun dia hidup menderita di dalam penjara. Tak kala itu Raja Negeri Kim berada di tangan Wanyan Liang, Wanyan Liang kejam dan culas, enam tahun sejak dia pegang kekuasaan, suatu hari tiba dia teringat akan Raja Song yang sudah disekap tiga puluhan tahun ini, timbul isengnya, segera dia suruh kakek tua enam puluhan tahun bekas Raja Song ini masuk gelanggang pacuhan kuda berlomba dengan Yalu Goan Hai raja dari negeri Liao yang tertawan pula, lalu Wanyan Liang suruh anak buahnya pasang busur membidik kedua raja yang sedang berlomba kuda ini, Sung Heng Chong dan Yalu Goan Hai sama tembus terpanah dadanya, celaka adalah Sung Heng Chong terjungkal roboh dari punggung kudanya, namun Wanyan Liang justru melarang anak buahnya membereskan dan mengebumikan jenazahnya. Akhirnya mayatnya hancur lebur terinjak kaki kuda dan luluh bersama lumpur sebagai upacara penguburannya, Sung Kocong mempunyai ciri di dalam hatinya. Dia amat khawatir bila negeri Kim kerahkan pasukannya mencaplok negerinya, namun dia pun khawatir bila para panglimanya berhasil melabrak habis musuh, serta membawa pulang nengkohnya, maka kedudukan rajanya sekarang takkan bisa dipertahankan lagi, maka pikir punya pikir jalan yang paling tepat adalah berdamai dengan negeri Kim sehingga dirinya bisa hidup tentram di Kang Lam, dulu dengan 12 medali emasnya, dia menarik balik pasukan Gak Hwi serta mendengar hasutan Chin Kui membunuh Gak Hwi adalah karena ciri hatinya ini. Kini engkohnya sudah meninggal cirinya itu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Teringat betapa mengerikan kematian engkohnya sesuai dari apa yang dia baka dari catatan di kulit kambing ini, seketika berkobar amarahnya, maka bulat keputusannya, serunya sambil mengebrak meja, penjajah Kim terlalu menghina aku, hektometer, hektometer agaknya aku harus unjuk gigi melabrak mereka habisan. Sudah tentu bukan kepala ngirang hati Hang Leng Moli mendengar katanya ini, baru saja dia hendak masuk menyampaikan tulisan Sin Gichik, tiba didengarnya Tio Kau bersuara heran, katanya pula, lo ini kan bukan buku laporan, kenapa diletakkan di sini di antara tumbukan buku-buku di atas mejanya dia mengambil sejilid buku tipis, waktu dia baka judul bukunya seketika melengak, mulutnya mengumam, Hau Seng Hing Tiong Gisu, buku peninggalan Menteri Tera Seng Hing Tiong, siapakah KHNG Tiong ini? kenapa aku tidak pernah tahu orang ini? aneh, buku peninggalannya kenapa bisa tercampur di dalam buku laporan ini? lekas Hang Leng Moli mengintip ke dalam, dilihatnya Tio Kau sedang memegangi buku catatan peninggalan ayah Hing Tiong yang dulu pernah dibacanya itu, keruan hatinya senang bukan main, pikirnya, biarlah dia membaca sekedarnya dulu, baru aku masuk menyampaikan laporan Seng Gijik ini. dengan penuh perhatian Tio Kau membaca beberapa halaman, mendadak dia berbangkit terus menguap dan menggeliat ngantuk, buku kecil tipis itu pun terjatuh ke lantai, keruan Hang Leng Moli keheranan, tiba terasa dari dalam kamar terendus bawangi, kejut Hang Leng Moli bukan main, belang tiba didengarnya seseorang menerjang pintu terus melangkah masuk seraya bergelak tawa. Orang yang menerjang masuk ke kamar buku ini bukan lain adalah padri A Aing bernama Cutilo yang pernah dilabraknya itu. Ternyata orang menggunakan obat hius yang wangi, namun tidak beracun, Lue Kang Hang Leng Moli amat tinggi, obat hius biasa seperti ini takkan berhasil membuatnya terjatuh pulas. Karena perhatiannya dia tumplek kepada gerak-gerik Tio Kau sehingga dia tidak perhatikan keadaan sekelilingnya, kini Cutilo sudah berada di dalam kamar. Bagenda raja sudah berada di cengkramannya maka Hang Leng Moli tidak berani sembarangan bertindak. Tampak Cutilo terloroh senang, katanya, raja brutal ini kiranya sukai seng di cuiham tong ini. Kalau mau membunuhnya, segampang membalikan tanganku, sampai di sini dia mendekati Tio Kau serta menggoyang kepalanya, namun Tio Kau sudah pulas tak sadarkan diri. Sayang majikan ada pesan, karena kau ini raja brutal, maka tidak perlu dibunuh, Hektometer, biarlah kau hidup berfoya beberapa tahun lagi, agaknya dia amat penasaran karena harus mematuhi pesan majikannya tidak membunuh raja negeri song ini. Kalau Cutilo tidak tahu tujuan majikannya, Hang Leng Moli malah maklum bahwa musuh memang sengaja membiarkan raja brutal ini bertahan hidup, karena dia toh tidak mempunyai pambek dan tekanan untuk melawan serbuan pasukan Kim. Kalau dibunuh, ganti raja yang lain, kemungkinan raja baru ini lebih pintar dan berpandangan jauh, kemungkinan tidak menguntungkan bagi gerakan mereka. Tapi Hang Leng Moli heran juga, bila musuh tidak ingin membunuh Raja Song, apapula tujuan mengutus Cutilo meluruk ke istananya ini? Lekas sekali pertanyaan hati Hang Leng Moli sudah terjawab, setelah melepaskan Tio Kau Cutilo kebetulan berpaling ke bawah dan dilihatnya buku kecil peninggalan. Hing Tiong yang terjatuh di lantai tadi, seketika dia terbahak senang. Kata Cutilo sambil tertawa senang, ku kira untuk mendapatkannya aku harus menggeledah seluruh isi istana ini, tak kira bisa ku temukan tanpa membuang tenaga. Baru sekarang Hang Leng Moli paham maksud kedatangan Cutilo ternyata hendak mencari buku peninggalan Hing Tiong ini, dalam catatan buku peninggalan ini besar manfaatnya membantu negeri Song untuk melawan serbuan pasukan Kim, tak heran bila musuh lebih menghargai buku ini daripada jiwa raja negeri Song. Cutilo segera melangkah maju serta membungkuk badan hendak menjemput buku itu, tak nyana belum lagi jarinya menyentuh buku itu, tiba terasa angin tajam menerjang datang, seketika urat na di bagian pergelangan tangannya tertusuk benang kebut Hang Leng Moli yang disambitkan dari luar jendela. Di bawah landasan kekuatan lewekang Hang Leng Moli, tusukan benang ini tidak kalah dengan tajamnya jarum baja, meski tidak sampai terluka parah, namun kejut Cutilo bukan kepalang, secara refleks segera dia tarik balik tangannya cepat sekali Hang Leng Moli sudah menubruk masuk dari lubang jendela. Melihat yang datang Hang Leng Moli gusar dan kaget Cutilo bukan main, sambil mengerung segera dia menubruk ke arah Tio Kau, pikirnya hendak membekuk raja Song ini sebagai sandra untuk meloloskan diri. Tak nyana gerak-gerik Hang Leng Moli lebih cekatan, sebat sekali tahu sudah mengadang di depan Tio Kau, seret kontan dia menusuk dengan pedangnya. Dengan bertangan kosong sudah tentu Cutilo terdesak kerepotan oleh rangsakan pedang Hang Leng Moli, beberapa langkah saja punggungnya sudah menempel tembok dan tak. Mungkin mundur lagi sekonyong terdengar suara gemuruh, tembok di belakang Cutilo tahu ambrol persis dengan bentuk badannya, ahli tatah pun takkan bisa menjebol tembok sedemikian rapi dan persis, kejap lain Cutilo sudah menerjang keluar. Lekas Hang Leng Moli jemput buku tipis, karya ayah Hing Chiao itu, bersama laporan Sin Gicik di ataroh di atas meja terus mengejar keluar dari lobang tembok seraya berteriak, ada pembunuh, ada pembunuh. Ginkang Cutilo jauh dibanding Hang Leng Moli, cepat sekali dia sudah tersusul oleh Hang Leng Moli. Keruan Cutilo jadi gusar, dan beratnya, kau budak ini kenapa selalu mencari gara kepadaku? Hang Leng Moli balas mengejek dingin, bukankah kau hendak membekuk aku? Kini biar aku yang meringkus kau. Lekas Cutilo tanggalkan kasa merahnya terus disendal menungkrut ke atas kepala Hang Leng Moli, Hang Leng Moli kembangkan permainan kebutnya menyempuk tungkrupan ini ke samping, sementara pedangnya ditarikan laksana ketiran terus mencecer bersama kebutnya. Cutilo pun mainkan kasanya sambil mengerahkan tenaga murninya untuk menangkis dan mematahkan serangan pedangnya, beberapa jurus telah berlalu tanpa ada ketentuan siapa bakal menang dan kalah, Cutilo tiada minat bertahan lama, setelah mematahkan beberapa jurus serangan Hang Leng Moli, suatu ketika dia putar badan terus lari. Lari kemana bentak Hang Leng Moli, laksana burung kembali kesarangnya tau badannya melejit ke atas lewat di atas kepala orang serta mengadang di depannya, ginkang Hang Leng Moli memang jauh lebih unggul, kemanapun Cutilo melarikan diri, selalu Hang Leng Moli mendahului mencegat di depannya. Insaf takkan bisa lari lagi, Cutilo jadi kalap dan gusar, baik, biar aku adu jiwa dengan kau budak ini segera dia menubruk balik, ilmu silat mereka mempunyai kehebatannya masing. Luekang Cutilo memang lebih tinggi, namun bicara soal variasi permainan silat terang Hang Leng Moli lebih unggul, kalau pertempuran berlangsung lama, dengan ginkangnya yang tinggi bukan sulit Hang Leng Moli untuk menguras habis tenaga lawan, kini Cutilo bertempur seperti banteng ketaton dan nekat, terpaksa Hang Leng Moli harus bertahan diri. Tak lama kemudian terdengarlah derap langkah berlari mendatangi suara orang berteriak riuh dari berbagai penjuru memburu datarik, para wisu itu berteriak, lekas tangkap pembunuh. Nah itulah pembunuhnya di sini yang tiba lebih dulu adalah Siang Kuan Hui yang tadi hampir menemukan jejak Hang Leng Moli, diam Hang Leng Moli senang dalam hati, batinnya, Luekang orang ini tidak lemah, padri asing ini takkan bisa lolos meski dia tumbuh sayap melihat dua orang yang tidak dikenalnya sedang bertempur dengan sengit, Siang Kuan Hui jadi tertegun namun cepat sekali dia sudah memberikan abah, tangkap kedua orang ini maklumlah dengan kedudukannya yang tinggi bertanggung jawab dalam bilangan istana ini, tengah malam buta rata dan orang luar masuk kemari peduli pembunuh atau bukan, terang kesalahannya tidak kecil. Anak buahnya segera menyerbu bersama, ada yang menyerang Cutilo, ada pula yang menyerang Hang Leng Moli. Keruan Hang Leng Moli amat gusar, serunya, kalian memang gegabah, padri asing inilah pembunuh, aku ini malah hendak meringkusnya. Peduli kau siapa, letakkan senjata dan menyerah, kalau kau bukan pembunuh, setelah persoalan dibikin terang, ku lepas kau pergi demikian kata Siang Kuan Hui. Aku harus meletakkan senjata? Berarti kau sengaja hendak melepas pembunuh ini. Tanpa bantuanku, memangnya kalian mampu membekuk pembunuh ini. Siang Kuan Hui amat tangkuh, segera dia mendengus gusar, bocah tak kabur, kau berani pandang rendah alat negara, ingin aku tahu betapa tinggi kepandayanmu biar ku ringkus kau dulu. Lihat pukulan. Hang Leng Moli berkelit, katanya, seharusnya kau pantas diajar adat kalau kulukai kau padri asing ini yang akan memungut keuntungan. Sudah tentu Siang Kuan Hui semakin marah, segera dia lontarkan pula pukulannya, Hang Leng Moli ayun kebutnya mematahkan pukulannya, sebat sekali tahu dia sudah menyelinap di antara dua wisu, baru saja dia hendak melabrak ke arah Cutilo, tahu beberapa wisu sudah mengadang pula di depannya. Krak-krak tiba terdengar tulang patah, ternyata dua wisu sudah dipuntir putus lehernya dengan Jiong Jiohoat Cutilo, disusul kasa merahnya mengebut, dua bintara Kim Wikun kena disengkelit jatuh, begitu keras jatuhnya sampai kelengar, Cutilo segera menerjang keluar kepungan. Hang Leng Moli rada gugup, tanpa hiraukan segala akibatnya kebutnya dia ayun lebih kencang, beberapa wisu kena di kebutnya sampai tertutup jatuh lemas lekas sekali dia pun sudah mengejar ke sana. Tampak Siang Kuan Hui sedang bergebrak dengan Cutilo. Kepandaian Siang Kuan Hui memang tidak lemah, melihat Cutilo melukai dan membunuh anak buahnya, segera dia menerjang maju merintangi perbuatan kejam orang lebih jauh. Meski kepandaian Siang Kuan Hui tinggi, dibanding Cutilo dia masih lebih asor, beruntun mereka beradu tiga kali pukulan, telapak tangan Siang Kuan Hui sampai Linu Kemeng, kena dikebut kasa lawan lagi, kontan dia terhuyung beberapa langkah hampir saja roboh. Tak sempat melukai orang Cutilo ambil langkah seribu pula. Ginkang Hang Leng Moli lebih tinggi, kebetulan dia menyusul tepat pada waktunya, pedang segera menusuk ke punggung orang, insaf takkan bisa ungkulan adu lari. Cutilo terpaksa membalik badan melabraknya. Cepat sekali Siang Kuan Hui sudah memburu tiba, Hang Leng Moli segera menyambut dengan tertawa dingin, sekarang sudah percaya kepada Kuboom? Walau hati kurang senang, namun setelah dirugikan mau tidak mau Siang Kuan Hui rada percaya akan ucapan Hang Leng Moli terpaksa dia berkata merendah, Memang aku yang salah paham, terima kasih akan bantuan Chong Su, orang gagah, nanti kalau pembunuh ini ketangkap, pasti jasamu kulaporkan kepada Baginda. Siapa kesudian terima hadiah rajamu, jangan cerwet lekas gempur dia. Karena rasa sanksinya hilang, segera Siang Kuan Hui pimpin anak buahnya menggempur dengan sengit. Terkepung dalam lapisan tembok manusia, Cutilo bertempur dengan gagah dan matian semangat Hang Leng Moli semakin berkobar, dengan sengit dia pun tempur lawannya. Tiga tokoh silat masing kerahkan segala kemampuannya bertempur dengan seru, kapan anak buah Siang Kuan Hui pernah saksikan pertempuran seperti ini, tanpa terasa mereka menyurut mundur jauh terdesak oleh gelombang badai dari kekuatan pukulan dan kebut serta kasa yang saling samber dan simpang siur. Terpaksa mereka mengepung di luar gelanggang, hanya empat orang pembantu Siang Kuan Hui yang berkepandaian rada tinggi ikut terjun ke tengah gelanggang mengeroyok Cutilo. Untuk menghadapi Hang Leng Moli seorang saja Cutilo sudah merasa berat, kini dibantu Siang Kuan Hui dan keempat anak buahnya, sudah tentu keadaannya semakin terdesak dan amat berbahaya serat tiba tusukan pedang meluncur, kasa Cutilo seketika berlobang oleh pedang Hang Leng Moli, sudah tentu perbawanya semakin menurun, belang pukulan Siang Kuan Hui ikut mendarat di punda orang, untuk membalas rasa malunya tadi pukulan Siang Kuan Hui amat keras, namun telapak tangan seketika melepuh besar karena tertolak oleh ilmu pelindung badan Cutilo, hampir saja tulang bunda Cutilo terpukul remuk, keruan sakitnya bukan main. Lekas Hang Leng Moli susuli sekali tusukan lagi, untung hanya menggores luka panjang di lengannya saja. Dingin tengkuk Cutilo, batinnya, tak nyana ajalku akan tamat di sini, baru saja dia kerahkan tenaga murni untuk menggetar putus urat nadi sendiri untuk bunuh diri supaya tidak tertawan musuh, tiba terdengar lengking sebuah sweetan panjang kumandang dari tempat jauh. Begitu keras sweetan ini sampai kuping orang peka. Hang Leng Moli terkejut siapa yang memiliki luakang setinggi ini tengah dia mekreka dilihatnya Cutilo unjuk rasa kegirangan dan segera dia menjawab dengan sweetan panjang pula. Seketika Hang Leng Moli berteriak celaka, musuh kedatangan bantuan tangguh. Lekas bunuh saja padri asing ini. Cutilo bergelak tawa, serunya, sekarang kalian masih ingin membunuh aku? Kematian sudah diambang matuk kalian belum lenyap katanya, tampak dari dalam hutan sebelah. Sana sesosok bayangan hitam menerjang keluar, di tengah deru angin yang kencang, belum lagi orangnya tiba, senjata rahasia sudah menyember tiba lebih dulu. Lekas Hang Leng Moli angkat pedang mengiris, terasa pedangnya memapas sesuatu benda yang lunak keras, keruan hatinya heran, setelah dah menegasi, ternyata itulah sekuntum kembang mawar yang besar. Siang Kuan Hui menghantam jatuh sekuntum mawar lain yang menyember ke arahnya, kembang jatuh namun kelopak kembangnya masih utuh seperti tidak pernah disentuh, pada saat yang sama terdengar dua jeritan ngeri di sebelah sana, dua wisu yang sedang mengerubut cuti lo tau terjungkal roboh, demikian pula dua temannya yang lain sama menjerit kesakitan. Tak urung mencelos juga hati Hang Leng Moli, insaf lo wekang dan kepandaian pendatang ini lebih tinggi dari dirinya. Kiranya pendatang ini menggunakan kepandaian ilmu kembang terbang memetik daun untuk melukai orang. Lewekang tingkat tinggi yang tiada taranya, kelopak kembang atau daun pohon pun cukup disambitkan untuk menyerang dan mengancam jiwa orang. Cepat sekali bayangan hitam itu sudah menubruk tiba bagai angin puyuh, orang ini mengenakan cadar untuk menutupi mukanya yang kelihatan hanya kedua biji matanya yang bersinar terang. Dua orang pembantu siang kuan hui yang tidak terluka segera memapak maju, orang itu tertawa dingin, kalian berani turun tangan terhadapku masih dalam jarak setombak ces, ees dua kali jarinya mencetik, dua orang yang memapak maju itu seketika terkulai roboh tanpa bersuara. Terkesiap hati Hong Lei Moli, teriaknya, jadi kau inilah orangnya yang semalam memalsu Bu Lim Tian Kiao ternyata. Ilmu mencetik jari membunuh kedua orang ini, bukan lain kepandayan menutup hiat su menggutar pecah uat nadi dengan lo kahi untuk membunuh koguat siang su itu. Lewekang orang memang tidak lebih rendah dari Bu Lim Tian Kiao. Orang itu tertawa dingin pula, katanya, genduk ayu tajam benar matamu, tahu jarinya tertuding menjojoh ke arah Hong Lei Moli. Di mana Hong Lei Moli ayun kebutnya, tenaga jari lawan seketika dikebutnya hilang, namun sisa tenaga orang masih menyerempet sedikit mukanya, rasanya dingin dan linung. Keruan Hong Lei Moli gusar, seret kontan pedangnya balas menusuk, namun orang itu sudah menarik tangannya, berbareng badannya berputar menghadapi siang kuan hui, kembali jarinya menjojoh, siang kuan hui kerahkan setaker tenaganya pada telapak tangan terus memukul, plok seketika telapak tangannya pecah berdarah. Dengan pukulan telapak besi secara kekerasan dia berani menahan tenaga jari orang, hanya terluka saja, terhitung nasibnya masih untung, sebat sekali seperti langkahnya limbung tau Hong Lei Moli sudah menyelingap ke depan mengadang di depan siang kuan hui, siap untuk menghadapi serangan lawan. Orang berkedok ini kebaskan lengan bajunya yang longgar, lekas Hong Lei Moli mainkan pedangnya, dengan sejurus syian niong hoat soa, burung camar menggaris pasir, pedangnya menggaris miring, dengan kelunakan yang membawa kekerasan, di dalam satu jurus sekaligus yang menyerang tiga tempat penting di badan musuh. Ternyata orang berkedok tidak berkelit, sambil berseru memuji lengan bajunya tetap dikebaskan, maka terdengar suara nyaring seperti beradunya senjata keras, pedang Hong Lei Moli berhasil memapas lengan baju lawan, namun rasanya seperti membentur senjata keras, meski tidak gentar, namun Hong Lei Moli kaget dan heran dibuatnya. Tanpa ayah lekas dia kembangkan kombinasi permainan kabut dan pedang yang dasyat kebut, kadang kaku lempang peranti menutup hiatu seperti potlot baja, menyerang dari sayap kanan-kiri. Lengan baju orang itu dilarikan naik turun mengeluarkan deru angin yang bergelombang, semua rangsakan kebut dan pedang Hong Lei Moli kena disampuk balik seluruhnya dalam sekejap saja 36 jurus permainan kombinasi ilmunya sudah dilontarkan seluruhnya, namun orang berkedok itu mainkan lengan bajunya dengan gencar pula, dalam sekejap itu dia pun sudah lancarkan 36 jurus permainannya, sehingga seluruh tipu Hong Lei Moli kandas di tengah jalan. Genduk ayu memang hebat, demikian puji orang berkedok, tak heran si Ogo Kankun dan Bulim Tian Kiyo sama tergila kepadamu. Hong Lei Moli memang menyamar jadi laki, tidak menjadi soal penyamarannya diketawi lawan, lebih mengejutkan bahwa asal usulnya pun sudah diketawi musuh, tahu pula pertikaian Sete Ugo Kankun dan Bulim Tian Kiyo lantaran dirinya, keruan Hong Lei Moli tambah kaget. Baru sekarang pula disadarinya bahwa orang berkedok inilah yang mengadu domba sehingga terjadi pertikaian salah paham itu, keruan semakin sengit hatinya, meski tahu dirinya bukan tandingan lawan, sekuat tenaga dia gempur musuh matian. Kering tiba orang itu ulurkan jari tengahnya mencetik pedang Hong Lei Moli terdesak mundur di bawah angin.